Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, damkar, damkar, damkar jaya Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Di video kali ini, kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran Soal ini tentang SCBA part 2 15 soal dan dalam 1 soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri Seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS maupun P3K teknis pemadam kebakaran nanti Karena latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti tes seleksi CPNS atau P3K Kemungkinan besar soalnya akan keluar di ujian nanti Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksi-nya Dan semoga sukses Baik, kita mulai saja latihannya 15 soal tentang SCBA part 2 Selamat mengerjakan Soal pertama Pengertian dari SCBA adalah A. Suatu alat bantu pernafasan yang berisi udara bersih atau oksigen yang dimasukkan dalam tabung yang membuat si pemakaiannya tidak kesulitan bernapas B. Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dicinjing dan dioperasikan oleh satu orang berfungsi untuk mengatasi saat awal kebakaran C. Suatu alat pelindung pernafasan yang berdiri sendiri Berisi udara bersih atau oksigen di dalam tabung yang membuat si pemakainya tidak bergantung dari udara luar D. Suatu alat untuk melindungi muka dan menjaga udara pernafasan tetap dingin Jawabannya adalah C. Penjelasan Pengertian dari SCBA adalah suatu alat pelindung pernafasan yang berdiri sendiri Berisi udara bersih atau oksigen yang dimasukkan dalam tabung Yang membuat si pemakainya tidak bergantung lagi dari udara luar untuk jangka waktu tertentu Soal nomor 2 Jenis SCBA berdasarkan konstruksinya dibetekkan menjadi A. Berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri B. Rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup C. Oksigen dan udara bersih D. Open sirkuit dan kloset sirkuit Jawabannya adalah A. Penjelasan Jenis SCBA berdasarkan konstruksinya Yaitu berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri Soal 3 Jelaskan cara kerja jenis SCBA dengan tip kloset sirkuit A. Persediaan udara di dalam tabung yang dihembuskan oleh pemakainya langsung terbuang keluar melalui excellent valve B. Suatu alat untuk melindungi muka dan menjaga udara pernafasan tetap dingin C. Suatu alat pelindung pernafasan yang berdiri sendiri berisi udara bersih atau oksigen di dalam tabung Yang membuat si pemakainya tidak berkantung dari udara luar D. Suatu tipe SCBA di mana pemakainya menghembuskan nafas melalui filter kimia yang memindahkan CO2 Kemudian bernapas kembali dengan sisa O2 yang ada Jawabannya adalah D. Penjelasan Tip kloset sirkuit atau rangkaian tertutup adalah suatu tipe SCBA di mana pemakainya menghembuskan nafas melalui filter kimia yang memindahkan karbon dioksida Kemudian bernapas kembali dengan sisa O2 yang ada Soal nomor 4 Fungsinya untuk membawa SCBA dengan cara digendong adalah A. Botol atau tabung B. Waste belt C. Harness body D. Shoulder trap Jawabannya adalah C. Harness body Penjelasan Harness body berfungsi untuk membawa SCBA dengan cara digendong Soal nomor 5 Alat yang berfungsi untuk melindungi muka dan menjaga udara tetap dingin adalah A. Exleton valve B. SCBA C. Lencah kaca D. Diapragma Jawabannya adalah C. Lensa kaca Penjelasan Lensa kaca berfungsi untuk melindungi muka dan menjaga udara tetap dingin Soal nomor 6 Fungsi utama dari tali masker adalah A. Untuk mengencangkan masker B. Untuk mengalungkan masker C. Untuk pengaman masker D. Untuk menyambungkan masker ke komponen SCBA Jawabannya adalah A. Mengencangkan masker Penjelasan Tali masker berfungsi untuk mengencangkan masker agar udara luar tidak bisa masuk Soal nomor 7 Jelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan positif A. Tekanan dalam tabung untuk menunjukkan isi dari tabung tersebut B. Tekanan dalam masker selama penghisapan Kalau menghisap dilayani, kalau tidak menghisap tidak dilayani C. Tekanan dari berat tabung yang digendong D. Tekanan dalam masker untuk menjaga udara di sekitarnya masuk ke dalam masker Jawabannya adalah D. Penjelasan Yang disebut dengan tekanan positif adalah Selalu bertekanan dalam masker untuk menjaga udara di sekitarnya masuk ke dalam masker Soal nomor 8 Sebutkan nama bagian SCBA yang ditunjukkan nomor 3 pada gambar di bawah ini A. Regulator B. Presurgoop C. Reducer D. Sepertifal Jawabannya adalah B. Presurgoop Penjelasan Soal nomor 9 Berikut ini jenis SCBA berdasarkan cara kerjanya Yaitu A. Berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri B. Rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup C. Oksigen dan udara bersih D. Gas dan cair Jawabannya adalah B. Penjelasan Jenis SCBA berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi Rangkaian terbuka atau open circuit Dan rangkaian tertutup Closet circuit Soal nomor 10 Berikut ini cara pembawa botol SCBA yang benar Kejuali Jawabannya adalah C. Penjelasan Alat SCBA yang berfungsi untuk menurunkan tekanan udara yang dialirkan dari botol Kira-kira sedikit di atas tekanan atmosfer Kira-kira antara 4,7 sampai 10 bar adalah A. Katu botol B. Regulator C. Pressure cook D. Reducer Jawabannya adalah D. Reducer Penjelasan Reducer berfungsi untuk menurunkan tekanan udara yang dialirkan dari botol Kira-kira sedikit di atas tekanan atmosfer 4,7 sampai 10 bar Soal 12 Sebutkan nama bagian SCBA yang ditunjukkan nomor 5 pada gambar di bawah ini A. Regulator B. Pressure cook C. Reducer D. Safety valve Jawabannya adalah C. Reducer Penjelasan Penjelasan Soal 13 Lamanya pemakaian SCBA dari mulai dipakai sampai alarm berbunyi Biasa disebut dengan A. Safety margin B. Full duration C. Working duration D. Waktu pemakaian SCBA Jawabannya adalah C. Working duration Working duration adalah lamanya pemakaian SCBA Dari mulai dipakai sampai alarm berbunyi Soal nomor 14 Alat SCBA yang berfungsi untuk mengendalikan aliran udara ke peralatan pernafasan yang dipakai secara otomatis adalah A. Katuk botol B. Regulator C. Pressure cook D. Reducer Jawabannya adalah B. Regulator Penjelasan Regulator berfungsi untuk mengendalikan aliran udara ke peralatan pernafasan yang dipakai secara otomatis Soal yang terakhir Soal yang terakhir 15 Pressure cook Berfungsi untuk A. Menurunkan tekanan udara dari botol kira-kira sedikit diatas tekanan atmosfer B. Untuk mengendalikan aliran udara ke peralatan pernafasan yang dipakai secara otomatis C. Untuk menunjukkan tekanan udara atau oksigen yang ada di dalam botol D. Memberi peringatan bahwa tekanan sudah rendah Jawabannya adalah C. Penjelasan Pressure cook berfungsi untuk menunjukkan tekanan udara atau oksigen yang ada di dalam botol Oke selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar di kali 5 poin Jika nilai kalian 25 poin ke bawah Kalian harus giat berlatih lagi Dan jika nilai kalian mendapatkan 50 poin Kalian sudah ada jiwa pemadamnya 50 poin ke atas kalian hebat Sekarang lanjut latihan di video berikutnya Tentang keselamatan petugas part 1 Selamat berlatih dan semoga kalian sukses Serta lolos dalam mengikuti tes seleksi JPNS maupun P3K Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya